Intro Bab 2.221 ide yang berani Nama, Pemurniki Terkuat Penulis, Li Daoran Plus matikan mengatur ulang Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik Pembaruan tercepat Tanpa iklan, Tuan Fang Fang Yu masih berbicara dengan Huayan Tetapi orang lain berjalan di belakang Berbalik, itu adalah Lin Zilan Hati Fang Yu tergerak saat melihat Lin Zilan Saya ingat pertama kali dia melihat nama Lin Sunyu Itu ada di silsilah keluarga Lin Lin Zilan dan keluarga Lin pasti tidak pernah menyangka Fang Yu baru saja bertarung berdampingan dengan leluhur mereka Bukan, apa yang salah? Fang Yu memandang Lin Zilan dan bertanya Saya telah menguasai ilmu pedang Dao Surgawi Lin Zilan menggigit bibir merahnya dan berkata Saya juga ingin belajar ilmu pedang lainnya Tolong, ajari saya Menguasai ilmu pedang Dao Surgawi dalam 3 tahun Kamu benar-benar lebih baik dariku Fang Yu berkata dengan heran Kamu hanya membutuhkan buku pedang jika kamu ingin mempelajari ilmu pedang baru Dengan bakatmu, itu tidak sama sekali Butuh bimbingan Ikuti saya ke pavilion kitab suci Tibet Dan saya akan mencarikan anda beberapa buku pedang terbaik Selain itu, aku akan memikirkan cara mendapatkan pedang yang bagus untuk kamu gunakan nanti Lin Zilan di depannya adalah keturunan Lin Batian dan Lin Sunyu Selain itu, dia adalah seorang jenius langka di Kendo selama bertahun-tahun di keluarga Lin Bagaimanapun, Fang Yu harus membantunya dan melatihnya Terima kasih, Tuan Fang Lin Zilan membungkuk penuh rasa terima kasih Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kata Fang Yu Setelah itu, Fang Yu membawa Lin Zilan ke pavilion kitab suci Tibet Setelah digeledah oleh para elit tiange, tempat itu ditata ulang oleh Xiao Feng Chi Lokasinya sedikit berbeda dari sebelumnya, tapi masalahnya tidak besar Fang Yu mengajak Lin Zilan untuk mencari dan menemukan tiga buku pedang yang bagus Ilmu pedang sumber seismik, ilmu pedang sembilan putaran, ilmu pedang berkekuatan besar Ketiga buku pedang ini semuanya berasal dari Sekte Yipin tahun ini Dan semuanya adalah ilmu pedang terbaik yang tidak dapat disebarkan Fang Yu telah mempelajarinya, tetapi tidak pernah menggunakannya Sebab, menurutnya, teknik pedang dao surgawi adalah teknik pedang yang paling ampuh Setelah menguasai ilmu pedang surgawi, Anda dapat menghasilkan ribuan perubahan Dan Anda tidak perlu menggunakan ilmu pedang lainnya Namun, situasi Lin Zilan berbeda Ilmu pedang Fang Yu sebagian besar digunakan untuk membunuh musuh dalam pertarungan sebenarnya Bertarung dengan senjata sungguhan Lin Zilan masih dalam tahap belajar untuk meningkatkan kekuatan kendonya Jadi tentu saja semakin banyak dia belajar, semakin baik Lin Zilan puas dengan tiga buku pedang, tanpa sadar ada senyuman tipis di wajahnya Dalam perjalanan meninggalkan pavilion kitab suci Tibet bersamanya Fang Yu melirik Lin Zilan dan bisa merasakan aura heroik di antara alis Lin Zilan Belum lagi penampilannya, inilah semangat kepahlawanannya yang sangat mirip dengan Yegei Zilan, apakah kamu benar-benar memikirkan leluhurmu? Fang Yu bertanya Oke, setelah mendengar pertanyaan ini, Lin Zilan menoleh untuk melihat Fang Yu Ekspresinya sedikit bingung Ya, maaf, saya tidak mendengar dengan jelas Tuan Fang, apa yang baru saja Anda katakan? Kata Lin Zilan Tidak apa-apa, Fang Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan tersenyum Titik-titik-titik Di malam hari, sekelompok orang mengepung Fang Yu Mendengarkan penjelasan Fang Yu tentang apa yang terjadi di pesawat atas Fang Yu mengambil beberapa hal yang lebih menarik Tetapi tidak menyebutkan serangkaian hal negatif seperti pavilion Wandau Pavilion Tian, pavilion Mahasuci, dan alam tanpa akhir Lagipula, orang-orang di depan mereka semua berpikir bahwa alam atas adalah dunia abadi Dan mereka memiliki kerinduan yang tak terbatas terhadapnya Jika Anda memberitahu mereka situasi sebenarnya dari alam atas dan tingkat penolakan terhadap umat manusia Hal itu pasti akan menghancurkan ketiga pandangan mereka Sehingga mereka tidak punya ide untuk naik Namun nyatanya, alam atas bukanlah alam abadi yang dipikirkan kebanyakan orang di bumi Melainkan hanya alam yang lebih tinggi Kecuali area yang lebih luas, aura yang lebih kuat, dan biksu yang lebih kuat yang mereka temui Tidak ada perbedaan yang terlalu besar Mungkin, dunia peri yang sebenarnya sungguh indah Dengan cara ini, hingga larut malam Semua orang sudah bubar, hanya Su Leng Yun yang tinggal Kakak Yu, ubanmu lebih banyak Su Leng Yun berjalan ke arah Fang Yu dan berkata dengan lembut Oh, apakah sudah berubah? Fang Yu bertanya, sedikit terkejut Yah, ini lebih banyak dari sebelumnya, ini sudah sepertiga Su Leng Yun menggigit bibirnya dan berkata Fang Yu benar-benar tidak pernah menyadari hal ini Hanya saja bertambahnya uban tidak berarti apa-apa Dia tidak peduli Apakah kamu kesulitan untuk naik ke pesawat atas? Su Leng Yun bertanya Tidak, kata Fang Yu, meskipun ada banyak hal, itu tidak bisa dikatakan terlalu sulit Ini hanya perubahan lingkungan Tapi kenapa ubanmu semakin banyak? Kamu tidak memiliki satupun uban sebelumnya Sudah bertahun-tahun, kata Su Leng Yun cemas Saya tidak tahu alasan uban itu Fang Yu berkata, tetapi tubuhku sangat bagus Tidak ada tanda-tanda penuaan sama sekali Itu bagus, Su Leng Yun menjawab Saudara Yu, berapa lama kamu tinggal di bumi kali ini? Berapa lama tinggal tidak menjadi masalah Sekarang saya dapat dengan mudah bola balik ke pesawat atas dan bawah, kata Fang Yu Besar, Su Leng Yun berkata dengan gembira Kalau begitu aku akan sering bertemu denganmu di masa depan Tidak perlu Fang Yu menyipitkan mata, merenung, dan kemudian bertanya Leng Yun, jika aku bertanya padamu Jika kamu memiliki kesempatan untuk mengikutiku ke tingkat atas Apakah kamu menyukainya? Petik 2 titik 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 Lanjutkan UU membaca bidang atas Su Leng Yun terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya Pangkalan kultivasi saya masih Tidak perlu melewati perampokan Saya akan langsung membawa Anda ke atas, kata Fang Yu Mata indah Su Leng Yun melebar Hanya ada keterkejutan di matanya Dan dia bertanya tidak percaya Ini, bisakah ini dilakukan? Saya pikir itu bisa dilakukan Tapi saya tidak yakin Fang Yu berkata Itu hanya sebuah ide Alasan saya bertanya kepada Anda adalah untuk mengkonfirmasi sikap Anda Jika Anda masih memiliki kekhawatiran tentang orang-orang di bumi Tidak, saya ingin menindaklanjuti Anda dengan Saudara Yu Saya tidak perlu memikirkannya Su Leng Yun memeluk lengan kanan Fang Yu dengan sedikit semangat dan berkata Istana dingin beku, tanya Fang Yu Istana Froshan memiliki kepala baru Dan saya telah pergi selama lebih dari dua tahun Su Leng Yun berkata Istana Froshan tidak perlu saya khawatirkan Oke, tidak apa-apa Beri aku waktu satu malam untuk memikirkan bagaimana melakukannya Fang Yu menepuk kepala Su Leng Yun dan berkata Saat itulah Su Leng Yun bereaksi terhadap tindakannya Pipinya memerah dan dia segera mundur Kalau begitu, aku pergi dulu Kakak Yu, jika kamu memiliki situasi apapun, kamu dapat memberitahuku Setelah Su Leng Yun selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi dan langkah kakinya menjadi lebih ringan Tentu saja, kemungkinan untuk langsung menuju ke pesawat atas Saya berharap ini bisa dilakukan Jika tidak maka akan membuat orang bahagia Fang Yu berpikir Apa sulitnya membawa Seseorang Dengan hukum yang berlaku menindas yang lembut dan takut yang keras Tidakkah kamu berani berdiri dan menghalangi jalanmu? Kata Li Huoyu Sepertinya ideku bisa terwujud Mata Fang Yu berbinar Pindahkan seluruh rumah ke Datian Censing Saya bilang tidak apa-apa membawa satu orang Tapi kalau ingin membawa banyak orang Mungkin agak sulit Li Huoyu berkata Kamu harus tahu bahwa ada juga hukum pesawat di alam yang lebih tinggi Bab 2222 Maksudmu, hukum bidang tinggi akan mencegahku melakukan ini Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata Tentu saja Jika kamu membawa begitu banyak orang yang tidak berada pada level kenaikan sekaligus Rasanya tidak normal jika mereka tidak menghentikanmu Kata Li Huoyu Bagaimana cara menghentikanku? Fang Yu mengerutkan kening Jika ini pertarungan langsung Aku tidak terlalu takut Itu benar-benar tidak bisa merenggut nyawamu Tapi undang-undang pesawat ingin membuatmu jijik dari pesawat yang berada di bawah kendalinya Itu cukup mudah Li Huoyu berkata Jadi saran saya adalah jangan memprovokasi pesawat Aturannya Tentu saja Jika Anda harus memprovokasi Perlakukan saja seperti saya tidak mengatakannya Ayo pergi seperti ini Aku akan mengambilnya satu per satu Lagi pula Bolak-baliknya mudah sekali Jadi pasti sulit menemukannya Fang Yu bertanya Um, kamu bisa mencobanya Li Huoyu berkata tanpa komitmen Setelah percakapan singkat dengan Li Huoyu Fang Yu duduk di kursi malas di atap dan beristirahat Meski aura bintang Datian Chen lebih pekat Ia tetap merasa semakin familiar dan familiar saat kembali ke tempat ia tinggal selama hampir 5.000 tahun Bahkan berbaring di kursi malas pun lebih nyaman Sebelum kembali Fang Yu tidak menyangka bahwa dia baru mencapai Datian Chen Xing hanya 3 bulan Tetapi lebih dari 3 tahun telah berlalu di bumi Hukum waktu kedua bidang memiliki laju aliran yang berbeda Hal ini juga terdengar dalam banyak mitos dan legenda Misalnya Pernyataan Satu hari di langit Satu tahun di bumi Yang sering terlihat juga menegaskan hal ini Namun Jika ada perbedaan besar dalam kecepatan waktu antara bidang atas dan bawah Mengapa kenaikan Lin Batian ke Datian Chen Xing Tetapi bisa menyamai Dari sudut pandang Fang Yu Sudah sekitar 2.500 tahun sejak Lin Batian naik ke Datian Chen Xing Ketika Fang Yu mencapai tingkat atas Lin Batian telah menghilang selama 1.000 tahun Dengan kata lain Lin Batian tinggal di Big Sky Star selama 1.500 tahun Budidayanya mencapai puncaknya Dan kemudian menghilang Pada saat ini Dikombinasikan dengan semua informasi yang didengar tentang Lin Batian Pada dasarnya dapat dicocokkan Dengan kata lain Ketika Lin Batian naik dan menghabiskan bertahun-tahun di Datian Chen Tidak ada perbedaan antara laju aliran waktu di bidang atas Dan laju aliran waktu di bidang bawah Setahun berlalu di bidang atas Dan satu tahun berlalu di bidang yang lebih rendah Namun mengapa situasinya menjadi berbeda ketika Fang Yu ada di sini Fang Yu telah melonjak ke Datian Chen Xing hanya dalam 3 bulan Tetapi bumi telah berlalu lebih dari 3 tahun Apakah aliran waktu di seluruh pesawat berubah karena aku? Jika demikian Mengapa Fang Yu mengerutkan kening Dan berkata dalam hatinya Seperti yang dikatakan Li Huo Yu Memanipulasi waktu dapat dengan mudah melanggar sebab dan akibat Sekali sebab dan akibat dilanggar Akibatnya menjadi serius Eksistensi macam apa yang bisa mengendalikan aliran waktu seluruh pesawat Hanya untuk Fang Yu Apa gunanya melakukan ini? Fang Yu mengerutkan kening Berpikir lama Tetapi tidak dapat memikirkan alasannya Selama beberapa waktu terakhir Dia telah melakukan banyak hal dan menyelesaikan banyak lawan Namun sebaliknya Keraguan tidak berkurang Tetapi semakin banyak Ini membuat Fang Yu merasa sangat kesal Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan Baiklah Istirahatlah Fang Yu bersandar di kursi malas Memejamkan mata untuk beristirahat Membuka matanya di pagi hari berikutnya Ye Seng Sui sudah meletakkannya di depannya sebelumnya Tuan Fang Anda sudah bangun Silakan makan Ye Seng Sui tersenyum Sejak tiba di datian Chen Xing Fang Yu hanya makan sedikit Apalagi sarapan Tapi Ye Seng Sui di bumi masih mengingat kebiasaan Fang Yu Bagus Fang Yu mengangguk Titik-titik-titik Setelah sarapan Fang Yu berjalan mengelilingi mansion di bawah kekuatan lonceng angin kecil Tuan Kebun obat dan kebun obat dibombardir oleh orang-orang jahat hari itu Kebun obat dan kebun sayur saat ini telah saya bangun kembali dalam beberapa hari terakhir Sayuran dan bahan obat di dalamnya baru saja ditanam dan belum ada di sana Belum tumbuh Aku mencurinya Xiao Feng Caim membawa Fang Yu ke kebun sayur dan kebun obat baru dan buru-buru menjelaskan Oh Fang Yu melirik Xiao Feng Ling dan tersenyum Kenapa aku tidak percaya Sungguh Aku tidak mencurinya Sister Seng Sui Xiao Leng Yun bisa bersaksi Xiao Feng Ling melompat dengan cemas Oke Aku percaya padamu Aku melihatnya hari itu Fang Yu menepuk keningnya saat melihat wajah Xiao Feng Ling pucat Dan berkata dengan lega Berjanjilah kamu akan diberi imbalan Jangan khawatir Petik 2 titik-titik-titik Hampir sama Xiao Feng berpadu merasa puas Angin kecil berpadu Ajukan pertanyaan padamu Fang Yu berkata lagi Ada apa, Tuan Xiao Feng Chaim mengangkat kepalanya dan bertanya Apakah kamu ingin kembali ke pesawat atas bersamaku? Fang Yu bertanya Pergilah Pesawat atas Xiao Feng Ling terkejut sesaat Lalu dia terkejut Bahkan daging di wajahnya pun bergetar Aku Tentu saja aku mau Xiao Feng Ling selalu ingin pergi ke alam atas Tetapi mungkin ada risikonya Kata Fang Yu Risiko Saya tidak takut jika saya memiliki master Xiao Feng Chaim menatap Fang Yu dengan mata besar Dan matanya berbinar Tuan, apakah Anda ingin membawa saya ke pesawat atas? Saya memang punya ide ini Tapi kita mungkin akan dipenjara begitu kita sampai di pesawat atas Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata Mengingat saat dia membawa Sky Deforer dan mengikuti misteri surgawi Tao ke alam atas Sky Deforer langsung kehilangan kontak Ada pun misteri surgawi Tao Jika bukan karena hakim yang melihat bintang roda kematian Dia tidak dapat menemukannya Setelah diingatkan oleh Li Huoyu tadi malam Fang Yu memang telah mempertimbangkannya dengan lebih hati-hati Dia benar-benar tidak melakukan apa-apa Dan dia tidak takut dengan hukum pesawat Tapi orang lain bukanlah dia dan harus berhati-hati Oleh karena itu, Fang Yu memutuskan untuk mencoba menyalakan lonceng angin kecil Sebelum benar-benar membawa orang ke atas Bagaimanapun, lonceng angin kecil adalah roh instrumental Dan juga roh instrumental yang mengenali Sang Master Pada saat itu, jika mereka benar-benar terpisah karena suatu alasan Fang Yu juga akan dapat mengambil lonceng angin kecil melalui tanda tersebut Agar tidak kehilangan kontak Jika kamu setuju, maka aku akan mengantarmu nanti, kata Fang Yu Petik dua titik 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 Bagus, Xiao Feng Chaim setuju tanpa ragu-ragu Kamu sama sekali tidak ketinggalan di sini Fang Yu bertanya Nostalgia, tapi aku ingin lebih mengikuti tuanku Kata Xiao Feng Ling sambil memegang paha Fang Yu Baiklah, kalau begitu besiaplah Kita akan berangkat nanti, kata Fang Yu Titik titik titik, setelah berbicara dengan Xiao Feng Ling Fang Yu meninggalkan rumah Beidu dan pergi ke daerah Jiangnan Dia tidak melupakan teman-teman lama di Jiangnan Ibu dan anak perempuan Wang Yan dan Yu Yu Iwe Fatih Liu, Tang Xiao Rou dan lainnya Tiga tahun telah, berlalu sejak bumi Fang Yu harus menemui mereka Karena saya berangkat kali ini Saya benar-benar tidak tahu kapan pertemuan berikutnya Fang Yu masih ingat alamatnya dan langsung menuju pintu rumah ibu dan anak Wang Yan dan mengetuk pintunya Beberapa saat kemudian, pintu terbuka Bibi Wang sudah lama tidak bertemu Fang Yu tersenyum Bulu kecil Ketika Wang Yan melihat Fang Yu, dia sangat bersemangat Dan dengan cepat menarik Fang Yu ke dalam rumah Bab 2223 Fang Yu memasuki rumah dan duduk di sofa Wang Yan dengan cepat membuatkan teh untuk Fang Yu Xiao Yu, sudah lama sekali aku tidak melihatmu Kemana saja kamu selama beberapa tahun terakhir ini Yu Iwe selalu mengatakan bahwa aku ingin menemukanmu Tetapi aku tidak dapat menemukanmu Kata Wang Yan Aku sudah menempuh perjalanan jauh Fang Yu berkata, saya baru kembali kemarin Ternyata menjadi seperti ini Wang Yan membawakan secangkir teh untuk Fang Yu Melirik jam, dan berkata Yu Iwe akan segera pulang kerja Dia akan magang di gedung perkantoran terdekat Saat dia kembali menemuimu Dia pasti akan sangat bahagia Oke, aku akan menunggunya Jawab Fang Yu Setelah itu, Fang Yu berbicara dengan Wang Yan Waktu berlalu dengan lambat Pukul 12.10 siang, pintu dibuka Bu, aku Sebuah bayangan indah masuk dari pintu Itu adalah Yu Yu Iwe Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya Dia tetap diam di tempatnya melihat Fang Yu duduk di sofa dari belakang Yu Iwe, sudah lama tidak bertemu Fang Yu menoleh dan tersenyum Yu Yu Iwe saat ini tidak lagi memiliki penampilan awet muda Langsing dan menyenangkan Dia melihat Fang Yu Matanya melebar Dan matanya penuh dengan keajaiban Lalu dia berjalan cepat menuju tubuh Fang Yu dan memeluk Fang Yu Saudara Fang Yu 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 Iwe begitu gembira hingga matanya menjadi merah Kamu hampir lulus kuliah Kamu tidak boleh menangis terlalu banyak Kata Fang Yu Aku, aku sangat merindukanmu Aku, aku sangat merindukanmu Wajah Yu Yu Iwe sedikit memerah Dan dia berbisik Aku telah mencarimu di ibu kota utara Tetapi tidak menemukanmu Mereka bilang kamu telah pergi jauh dan mungkin tidak pernah kembali Siapa yang memberitahumu Kenapa bisa dikatakan bahwa aku sudah mati? Fang Yu mengangkat alisnya Jangan bicara omong kosong Yu Yu Iwe mengerutkan kening Kamu tidak boleh berbicara omong kosong seperti ini Oke, Yu Iwe, duduklah dan mari kita bicara Fang Yu berkata Bicaralah sebentar, aku harus pergi lagi Ah, Yu Yu Iwe menggigit bibir merahnya dan berkata dengan enggan Kamu baru saja datang ke sini sebentar Apakah kamu akan pergi lagi? Tidak mungkin, ada banyak hal Kata Fang Yu 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 Iwe duduk di samping dan terus menatap wajah Fang Yu Seolah dia enggan memalingkan muka Dalam situasi ini Fang Yu duduk di rumah mereka selama hampir satu jam sebelum pergi Kemudian Fang Yu pergi menemui Fatih Liu dan Li Bingyan Akhirnya Dia datang ke keluarga Tang lagi Sebelum memasuki pintu Dia kebetulan bertemu Tang Mingde sedang berjalan keluar rumah Dan di belakangnya ada Tang Xiaorou dengan pakaian kerja Wajah Tang Xiaorou lebih dewasa dan memancarkan persona feminin Hanya saja tidak ada ketangkasan seperti pelajar di wajahnya Dia terlihat sangat dingin Dia benar-benar gambaran seorang wanita bisnis Melihat ayah dan putrinya hendak pergi keluar Fang Yu berhenti, tidak ingin mengganggu Tetapi pada saat ini Tang Xiaorou tiba-tiba mengangkat matanya Dan menatap Fang Yu yang tidak jauh darinya Mata keduanya bertemu di udara Saat ini Wajah Tang Xiaorou berubah Dia melihat ke arah Fang Yu Melemparkan semua tas di tangannya ke tanah Dan berlari Melihat dia terlihat Fang Yu tidak pergi lagi dan berdiri diam Fang Fang Yu Fang Yu Sebelum Tang Xiaorou berlari Ketubuh Fang Yu Dia sudah berteriak Apa? Sebelum berlari ke depan Sepatu hak tinggi di bawah kaki saya pecah dan kehilangan keseimbangan Wow Sebuah kekuatan mendukung Tang Xiaorou dan membuatnya berdiri tegak kembali Kemudian Tang Xiaorou melihat Fang Yu di depannya Kamu? Kenapa kamu datang tiba-tiba? Beritahu aku segera Tang Xiaorou buru-buru meluruskan rambut berantakan di dahinya dan berkata Tang Mingde dan Tang Feng di belakang juga melihat Fang Yu Ekspresi mereka sama-sama bersemangat Tapi mereka tidak melangkah maju Tapi membiarkan Fang Yu dan Tang Xiaorou berbicara sendiri Akanku beritahu apa yang harus kamu lakukan Aku baru saja lewat sini Ngomong-ngomong Aku ingin melihat-lihat Sepertinya kamu harus bekerja Kalau begitu pergi Kata Fang Yu Ah Aku tidak punya pekerjaan Aku tidak punya pekerjaan Masuk dan duduk Tang Xiaorou memandang Fang Yu Matanya penuh ketegangan Tapi ada kegembiraan Duduk dan jangan duduk Nyatanya aku tidak bisa tinggal terlalu lama Fang Yu tersenyum Sebenarnya aku mencarimu Tapi tidak menemukannya Ku dengar Kamu telah meninggalkan Beidu dan pergi jauh Kata Tang Xiaorou Ya Fang Yu menjawab Saya baru berhasil kembali baru-baru ini Kalau begitu kamu Tang Xiaorou menatap Fang Yu Entah kenapa Table mati yang paling familiar saat itu membuatnya cukup gugup hingga tidak berani saling memandang Aku ini apa? Fang Yu mengangkat alisnya Apakah kamu membawakanku hadiah? Tang Xiaorou berseru Fang Yu tertegun sejenak Lalu tersenyum dan mengutar tangan kanannya Bas Sepotong Liontin Giok muncul di tangannya Kamu boleh membawa Liontin Giok ini? Ini baik untuk tubuhmu Kata Fang Yu Tang Xiaorou mengambil Liontin Giok dan diam-diam menatap Fang Yu Wajahnya sedikit memerah Dia menundukkan kepalanya dan bertanya Lalu kotak yang kuberikan padamu kembali Apakah kamu sudah membukanya? Kotak Fang Yu tertegun sejenak Dan kemudian teringat bahwa Tang Xiaorou telah memberinya sebuah kotak kayu kecil Namun, setelah menerima kotak itu Dia lupa Hingga saat ini belum dibuka Dan masih tertinggal di pojok ruang penyimpanannya Apakah kamu membukanya? Tang Xiaorou bertanya lagi Menundukkan kepalanya Suaranya selembut semut Eh, tidak Fang Yu menjawab dengan jujur Tidak Tang Xiaorou mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu Matanya yang indah bersinar terang Saat ini Wajahnya yang halus tertutup awan merah Ya, secara tidak sengaja Fang Yu menggaruk kepalanya dan mengubah kata-katanya Mengapa aku tidak membukanya sekarang di depanmu? Tidak Tang Xiaorou berteriak hampir menjerit Hah Fang Yu memandang Tang Xiaorou dengan bingung Kamu Kamu bisa membukanya saat kamu sendirian Kamu tidak perlu membukanya Lagi pula Itu bukan barang yang berharga Tang Xiaorou menggigit bibirnya dan berkata Lagi pula Kamu tidak bisa membukanya di di depanku Baiklah Aku akan membukanya nanti Kata Fang Yu Kamu Kamu Berapa lama kamu akan pergi kali ini? Pipi Tang Xiaorou terasa panas seperti apel Tidak yakin Kata Fang Yu Kalau begitu Tang Xiaorou ingin mengatakan sesuatu Tidak ada lagi Aku akan pergi dulu Aku pikir kamu juga sedang terburu-buru Kata Fang Yu Aku telah berkultivasi selama dua tahun terakhir Tang Xiaorou berkata tiba-tiba Oh Fang Yu terkejut Memandang Tang Xiaorou Dan berkata Aku ingat ayahmu tidak mengizinkanmu berlatih Mentalitasnya telah berubah Dan Aku hanya ingin berlatih Tang Xiaorou berkata dengan tegas Dia tidak bisa memaksaku Jadi Fang Yu mengangguk Saya sekarang telah berkultivasi ke alam bawaan tingkat ke-10 Bisakah Anda membantu saya berkultivasi lebih cepat? Tang Xiaorou Menarik nafas dalam-dalam dan bertanya Jika Anda ingin berlatih Anda dapat pergi ke Beidu nomor 101 kapan saja Dan di sana Seseorang akan mengajari Anda cara berlatih Kata Fang Yu Bab 2224 10.000 Domain Binatang Ilahi Bolehkah saya pergi ke sana saja? Tang Xiaorou bertanya Baiklah Aku akan memberitahu mereka untuk membantumu Jawab Fang Yu Oke Tang Xiaorou mengangguk Kalau begitu aku akan pergi Fang Yu mengangkat kepalanya Dan melambai ke Tang Mingde dan Tang Feng sebagai salam Lalu Berbalik dan pergi Tunggu Tang Xiaorou meneriaki Fang Yu lagi Apa yang salah? Fang Yu bertanya Lebih baik Buang kotak itu Jangan dibuka Kata Tang Xiaorou dengan pipi memerah Membuangnya Fang Yu mengangkat alisnya Kamu tidak perlu membuangnya Atau membuangnya Tang Xiaorou berkata dengan tidak jelas Karena kamu memberikannya kepadaku Biarkan aku memutuskan sendiri Fang Yu berkata Pergilah Setelah berbicara Fang Yu berbalik dan pergi Tang Xiaorou melihat punggung Fang Yu Dengan hampa mengangkat tangannya Dan menutupi pipinya yang panas Kemudian Dia menoleh untuk melihat ke utara Beidu 0101 Dia harus pergi ke sana untuk berlatih Titik 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 Meninggalkan daerah Jiangnan Fang Yu kembali ke rumah Beidu lagi Setelah memberi Yeseng Shui Beberapa patah kata tentang Tang Xiaorou Dia menemukan Xiao Feng Chaim Tuan dan pelayan datang ke dalam mansion Sebelum gua interogasi Lonceng angin kecil Kenapa kamu tidak kembali Ke senjata ajaib dulu Lalu aku akan memasukkan Lonceng angin Yuexian Ke ruang penyimpanan Ini adalah cara teraman Kata Fang Yu Kembali ke benda ajaib itu Xiao Feng Ling memiringkan kepalanya Dan menatap Fang Yu dengan ekspresi bingung Tuan, apa yang harus saya lakukan Untuk kembali ke benda ajaib itu Apa? Fang Yu tertegun Dan berkata Kamu adalah roh dari perangkat ini Bagaimana saya tahu Bagaimana kamu akan kembali Selain itu Kamu baru saja kehabisan Lonceng angin Yuexian Kamu dapat dengan mudah melakukannya sebelumnya Tetapi sekarang kamu bisa Apakah kamu tidak lupa? Aku, Xiao Feng Chin menunduk Dan menatap tubuhnya Dengan ekspresi bingung Setelah itu Dia mengangkat kepalanya lagi Dan menggelengkan kepalanya Terus-menerus dan berkata Tuan, sepertinya saya tidak bisa Kembali ke lonceng angin Yuexian Saat ini Fang Yu benar-benar tercengang Sebagai roh angin kecil yang berpadu Tidak dapat kembali Ke artefak sihir miliknya yang semula Bagaimana ini bisa terjadi? Dan apa artinya ini? Mata Fang Yu berkilat kaget Melihat angin kecil berpadu di depannya Sejak kembali ke ibu kota utara Dan melihat Xiao Feng Chin lagi Setelah ratusan tahun absen Dia sebenarnya telah memperhatikan Sedikit perubahan pada tubuh Xiao Feng Chin Semakin mirip manusia Semakin manusiawi Bukan sekedar alat Melihat kebelakang sekarang Memang hanya ada sedikit lonceng angin kecil Dan bahkan dapat dikatakan bahwa Mereka tidak pernah kembali Ke lonceng angin Yuexian Di permukaan Lonceng angin kecil semakin terlihat Seperti makhluk mandiri Hanya gadis kecil dari ras manusia Tidak ada kelainan yang terlihat Call Ters Saya ingin bertanya Pernahkah ada kejadian dalam sejarah Di mana roh perkakas berubah menjadi manusia? Fang Yu bertanya dalam hatinya Sejauh yang saya tahu Tidak Jawab Ciling Ters Roh dikandung oleh alat magis Dan dapat melahirkan kesadaran diri Namun untuk menjadi manusia Mereka harus hidup mandiri Ini tidak mungkin Roh dapat memutuskan hubungan dengan senjata ajaib Petik 2 Bagaimana situasi lonceng angin kecil itu? Fang Yu bertanya Petik 2 Petik 2 Tear of Ciling terdiam beberapa saat Lalu menjawab Mungkin bukan roh alat itu telah menjadi manusia Tetapi alat ajaib itu telah menjadi Manusia Senjata ajaib itu menjadi manusia Ngomong-ngomong Lonceng angin Yuexian Baru kemudian Fang Yu ingat bahwa dia ingin Xiao Feng Chaim kembali ke Yuexian Win Chaim Tapi dia lupa Di mana Yuexian Win Chaim Sepertinya dia sudah lama tidak melihat keberadaan Yuexian Win Chaim Dengan kata lain Lonceng angin Yuexian telah terintegrasi Dengan lonceng angin kecil Dan menjadi seperti sekarang Dengan kesadaran diri Itu telah menjadi senjata manusia Saya hanya pernah mendengar tentang makhluk roh yang berubah menjadi bentuk manusia di masa lalu Dan tidak pernah mendengar bahwa benda ajaib juga bisa menjadi manusia Lonceng angin Yuexian awalnya hanya dinilai sebagai artefak semi-surgawi Dan diklasifikasikan sebagai artefak formasi magis Namun kini tampaknya asal-muasal lonceng angin Yuexian tidak sesederhana itu Fang Yu menatap lurus ke arah lonceng angin kecil itu Matanya masih berkedip karena terkejut Tuan, ada apa? Apakah saya tidak dapat mengikuti Anda ke tingkat atas? Xiao Feng Chaim bertanya beberapa langkah ke depan Air mata berkaca-kaca Aku bisa melakukannya, lupakan saja Aku akan mempelajarinya nanti, kata Fang Yu Ini baik Xiao Feng Chaim segera mengangkat alisnya dan memeluk paha Fang Yu Ingat, kamu harus memperhatikan nafasku saat kamu pergi ke alam atas Fang Yu berkata Jika suatu kekuatan mengusirmu, kamu harus menemukan cara untuk menggunakan tanda di tubuhmu untuk menghubungiku Kita berada di pesawat yang sama, masuk akal, dapat dihubungi Baiklah, begitu, guru Xiao Feng Ling mengangguk Baiklah, kalau begitu Bebei Fang Yu berteriak Wow, Bebei melompat keluar dari dada Fang Yu Matanya bersinar terang Bas, tanda cincin muncul di udara Dan pandangan Xiao Feng Chaim tertuju pada Bebei Si anjing putih kecil, mengerutkan kening, dan bertanya dengan nada bermusuhan Tuan, siapa anjing putih kecil ini? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya Fang Yu meraihnya dan bergegas ke tanda ring bersama-sama Wow, Tuan dan pelayannya menghilang bersama-sama Bebei mengikuti dari dekat dan melompat ke dalamnya Wow, kali ini Fang Yu tidak tahu di mana lokasi targetnya Tapi dimanapun Anda berada, selama Anda bisa kembali ke datian Chen Xing Xiu Saat Fang Yu melewati tanda cincin Pemandangan di depannya berubah secara dramatis Lautan biru kehijauan mulai terlihat Dia telah muncul di udara di atas gerbang bulu Aku, Xiao Fang Yu terjatuh dari di udara Menoleh dan melirik tanda cincin di belakang Lalu melihat ke depan Dia telah kembali ke Yuhu Amen Kembalilah saat ini Apakah ini terlalu cepat Ini bukan teleportasi dari pesawat yang sama Tetapi lapisan pesawat Teleportasi melintasi pesawat Bagaimana ini dilakukan Fang Yu memandang Bebei yang datang setelahnya dengan heran Wow, Bebei mendarat di bahu Fang Yu Dan mengibaskan ekornya dengan bangga Tuan, Tuan apakah kita sudah sampai Xiao Feng Chaim bertanya dengan hati-hati Tidak berani membuka matanya Saat kamu di sini Kamu bisa membuka matamu Jawab Fang Yu Xiao Feng Chaim membuka matanya dan melihat pemandangan sekitarnya Wajahnya juga penuh keterkejutan Ini, ini adalah bidang atas yang dikatakan tuannya Mengapa tiba begitu cepat Xiao Feng Chaim bertanya sambil melihat sekeliling Matanya terbuka lebar Fang Yu juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini Kali ini tidak ada pembatas di pinggir pesawat Jadi wajar kalau cepat naik Ini normal, kata Li Huoyu Tidak cepat, tapi tiba secara instan Aku benar-benar tidak mengerti Bagaimana jarak yang harus dilalui bisa dilewati dalam sekejap Fang Yu bertanya dengan bingung Untuk pertanyaan ini Kamu harus menemukan salah satu dari miriat teritori Divine Beast di Pundakmu, Sky Predator Beast untuk menjawabnya Li Huoyu berkata dengan ringan Bab 2225 lapisan kedua alam semesta Predator langit Ekspresi Fang Yu terhenti Dan kemudian wajahnya sedikit berubah Dia memandang Bei Bei di bahunya dan bertanya Maksudmu, Bei Bei? Siapa lagi selain itu? Li Huoyu bertanya balik Sebagai salah satu dari sekian banyak binatang buas Kemampuan paling menonjol dari pemangsa langit adalah pesawat ulang alik Dikatakan bahwa bahkan hukum pesawat pun sulit mengetahui keberadaannya Sayang, Fang Yu menyipitkan mata Lalu melihat ke arah Bei Bei lagi Lalu berkata Juga, apakah kamu tidak mengetahui identitas Bei Bei sebelumnya? Kenapa kamu tiba-tiba mengingatnya sekarang? Aku tiba-tiba mengingatnya Apakah aku masih membutuhkan alasan? Li Huoyu berkata Kamu terkadang tidak dapat mengingat beberapa hal Itu tidak normal Menurutku kamu sengaja berpura-pura bodoh Fang Yu berkata dengan ringan Saya selalu jujur Mengetahui bahwa saya tahu Dan saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu Dan saya tidak akan pernah dengan sengaja berbohong Li Huoyu berkata datar Haha, ini adalah cibiran langka dari kriogenik ters Fang Yu tahu pertengkaran lain akan segera dimulai Yah, kalian berdua bisa bertarung di menara semesta Jangan ganggu pikiranku Kata Fang Yu Bertarung Apa menurutmu dia mungkin lawanku? Li Huoyu berkata dengan nada menghina Kamu bisa mencobanya Menangis air mata dingin berkata dengan dingin Fang Yu mengabaikan percakapan antara keduanya dan kembali ke dunia nyata Saat ini, lonceng angin kecil telah melompat ke tepi gunung belakang dan melihat sekeliling Tuan, ini adalah rumahmu di tingkat atas Rasanya lebih menyenangkan daripada rumah besar Xiao Feng Chaim berseru penuh semangat dengan mata berbinar Kamu bisa pergi berbelanja saja dan aku akan menyerahkannya padamu di masa depan Fang Yu tersenyum Ini baik, lonceng angin kecil melompat dari tebing Fang Yu menoleh untuk melihat Bei Bei di bahunya Sejujurnya, kemampuan Bei Bei sangat mempesona Dia mengetahuinya sejak dini Namun, karena rangkaian kejadian didatian Chen Xing terlalu rumit Fang Yu tidak punya waktu luang untuk menyelidiki identitas asli Bei Bei atau segala sesuatu di baliknya Sekarang, musuh didatian Chen Xing pada dasarnya telah dibasmi Fang Yu sempat menelusuri identitas dan latar belakang Bei Bei Anjing putih kecil yang berlari ke arahnya atas inisiatifnya sendiri Berperilaku sangat penuh kasih sayang Di udara dari batu giyok api, itu adalah binatang mitos dari 10.000 wilayah, perampas langit Mendengar namanya saja, mudah untuk memikirkan pemakan kosong yang hilang Sejak awal, Fang Yu telah menghubungkan Bei Bei dan pemakan langit Sekilas anak anjing hitam dan putih ini tahu bahwa ada hubungan yang tak terhindarkan Bibi, karena kamu bisa menulis Kamu seharusnya bisa menjawab beberapa pertanyaanku dengan menulis Kata Fang Yu Wow, Bei Bei menangis pelan dan menggelengkan kepalanya seolah sedang menggelengkan kepalanya Bas, kemudian, dia melompat dari bahu Fang Yu Matanya bersinar Tanda cincin muncul di udara Memanggil Bei Bei terbang sendirian Dan cincin itu menghilang Fang Yu membeku di tempatnya Dia tidak tahu kemana perginya Bei Bei Sebelumnya, Bei Bei tidak pernah sendirian Aku tidak mau menjawab pertanyaanku Jadi aku kabur saja Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan berkata Bukan begitu Tapi kemana Bei Bei pergi Dia benar-benar tidak bisa melacaknya Tidak mungkin Fang Yu hanya bisa melupakan masalah ini untuk sementara Dia berjalan ke tepi tebing di belakang gunung dan melihat lonceng angin kecil muncul di depan sungai dan beberapa rumah gua kecil Karena Little Win Chaim terlihat seperti anak Kecil Dia dengan cepat mengenal orang-orang kecil ini Apakah kamu membesarkannya? Pada saat ini, angin kencang bertiup di depan Dan Hong Lian mendarat di depan Fang Yu Bertanya dengan heran Ya, Fang Yu menjawab Dan lebih banyak orang akan dibesarkan nanti Petik 2 titik 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 Kamu melakukan ini? Bukan Gulian bertanya dengan keterkejutan di matanya Kecepatan bola bali terlalu cepat Hukum pesawat tidak bisa merespon Fang Yu tersenyum Mendengar kata-kata tersebut Gulian terlihat kaget Tapi tidak bertanya lebih banyak Ada terlalu banyak rahasia dalam diri Fang Yu Dan tidak masuk akal untuk menanyakannya Anda dapat membawa lonceng angin kecil Untuk membiasakan diri dengan lingkungan di sini Fang Yu berkata pada Hong Lian Setelah berbicara Dia kembali ke rumah kayunya Bebe telah pergi Dan saat ini dia tidak bisa kembali ke bumi Begitu saja untuk membawa orang Oleh karena itu Fang Yu memutuskan untuk bermeditasi sebentar Dan pergi ke lantai 2 menara semesta Untuk melihat situasinya Wow Ketika Fang Yu menutup matanya Kesadarannya sampai ke lantai 2 menara semesta Saat aku membuka mata Masih ada tandus Tidak ada apa-apa di hadapanku Kul ters Haruskah kamu menjelaskan kepadaku Apa yang harus dilakukan di lantai 2? Fang Yu bertanya sambil melihat sekeliling Gadis putri salju berubah menjadi air mata Yang sangat dingin muncul di samping Fang Yu Tuan, sebenarnya Anda harus tahu apa yang harus dilakukan di setiap lantai menara semesta Anda seharusnya lebih tahu dari saya Ters of Extreme Cold berkata Saya juga menilai berdasarkan lingkungan menara semesta Lapisan pertama dipenuhi banyak kabut Dengan peningkatan tingkat kultifasi saya Kabut berangsur-angsur menghilang Dan pada saat yang sama saya bisa mendapatkan hasil dari kultifasi saya Fang Yu menyipitkan mata sedikit Dan lapisan kedua ini terlihat seperti ini adalah gurun primitif yang belum pernah ditanami Jadi yang ingin saya lakukan adalah Membudidayakan sejenis tanaman di sini Tunggu, bukankah aku yang akan membuka kebun sayur di sini? Itu menarik sekali Tuan, tolong ikuti saya Ciling tersepertinya tidak bisa membaca self-talk Fang Yu Dan berjalan ke depan Fang Yu mengikuti di belakangnya Keduanya berjalan maju Hampir tidak menyadari perubahan di tempat kejadian Setelah berjalan beberapa saat Air mata yang sangat dingin tiba-tiba berhenti Tuan, lihat Ciling terus menyerahkan posisinya Fang Yu melihat ke tanah di depan Di posisi ini Ada sedikit cahaya Cahaya yang sangat kecil Bahkan jika jaraknya sedikit lebih jauh Anda tidak dapat menyadari keberadaannya Ini Fang Yu berjongkok Dengan hati-hati memperhatikan cahaya redup Air mata dingin berkata Yang harus dilakukan master di tingkat kedua adalah menemukan benih yang cocok Memeliharanya dan berkembang dari gurun tandus ini Petik 2 Ketika mereka tumbuh hingga ukuran tertentu Pemiliknya akan bisa mendapatkan hasil panen Dan pada saat yang sama Menemukan pintu masuk ke lantai 3 Jadi, Fang Yu melihat ke tempat kecil itu cahaya di depannya dan mengangguk Kultivasi adalah bidang terbaik saya Anda harus tahu bahwa saya dulu menanam sayuran Mungkin itu tidak ada hubungannya dengan menanam sayuran Yang paling penting adalah Master harus memberikan nutrisi budidaya yang cukup Jihan terus berkata Sejauh yang saya tahu Setiap tingkat menara semesta sulit untuk dikembangkan Ini akan meningkat pesat Karena benih ini perlu dibudidayakan Ada kemungkinan alami layu dalam proses pertumbuhan Setelah layu Nutrisi budidaya yang sebelumnya diairi akan terbuang sia-sia Jadi, master tidak bisa menganggap enteng Lapisan kedua membutuhkan konsentrasi lebih dari lapisan Pertama, bab 2226 wajah selanjutnya Mengerti, Fang Yu juga berhenti bercanda Menyipitkan matanya sedikit ketika dia melihat benih Yang bersinar samar di depannya Mungkin diperlukan waktu untuk menumbuhkan benih seperti itu Selain itu, jenis benih apa dan skala pertumbuhannya Masih belum diketahui secara pasti Namun bagaimanapun juga Anda tetap perlu meningkatkan kultivasi Anda Budidaya didasarkan pada produktivitas Yang memang secara fundamental berbeda dengan menanam sayur-sayuran Wow, Fang Yu masih menunggu di pagoda semesta Namun dia merasakan gerakan abnormal di dunia luar Dan segera membuka matanya dan kembali ke dunia nyata Wow, Bebe lah yang kembali dan melompat ke bahu Fang Yu Kamu mau pergi ke mana? Wow, kali ini Bebe melompat ke atas meja di depan Fang Yu lagi Mencelupkan sedikit tinta dengan kaki kecilnya Dan menulis di kertas putih Pergi untuk membantu Tulisan tangannya sangat tepat dan sekilas terlihat jelas Fang Yu tertegun sejenak Lalu memandang Bebe dengan heran Dan berkata Sayang, kamu benar-benar bisa menulis Wow, Bebe menggoyangkan ekornya dengan arogan Ngomong-ngomong, kamu bilang bantu Siapa yang harus diselamatkan? Fang Yu bertanya Bebe menunduk dan menulis di kertas dengan cakarnya Dahei Dahei, anjing sialan di Necropolis Fang Yu terkejut dan bertanya Bebe mengangguk Baru pada saat itulah Fang Yu ingat bahwa Anjing hitam besar itu juga telah membantu Melawan lima orang suci di Sangdian Tetapi ketika dia kembali Anjing hitam besar itu telah menghilang Saat itu, dia mengira anjing hitam besar itu sudah kembali Baru sekarang saya tahu bahwa anjing hitam besar itu terjebak Simpan saja, Bebe Aku akan menanyakan pertanyaan penting padamu sekarang Fang Yu memandang Bebe dan berkata Bebe menunduk dan menggaruk kaki kecilnya Seolah dia sudah tahu apa yang ingin ditanyakan Fang Yu Apa hubungan antara kamu dan Skyhiter? Fang Yu bertanya Karena kamu bisa menulis, maka kamu bisa menjawab pertanyaanku Cakar kecil Bebe menari-nari di atas kertas lagi Fang Yu menoleh dengan penuh harap Tidak tahu Lalu, dia melihat tiga kata ini Aku tidak tahu Bagaimana ini mungkin Kamu hanya memiliki satu kata di namamu Bagaimana mungkin kamu tidak tahu Fang Yu mengangkat alisnya Sayang, berbohong tidak baik Bebe menundukkan kepalanya dan mengibaskan ekornya Tanpa banyak reaksi Jelas, dia hanya tidak ingin mengatakannya Yah, kamu tidak ingin menjawab pertanyaan ini Jadi ganti yang lain Kenapa kamu menemukanku? Fang Yu bertanya lagi Bebe melambaikan kakinya dan menulis dua kata Nafas, aura Kamu datang kepadaku bersama dengan aura itu Kenapa kamu ingin menemukanku? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya lagi Mendengar pertanyaan ini Bebe mengangkat kepalanya Dan menatap Fang Yu dengan sepasang mata Kosong dan polos Bermain bodoh lagi Fang Yu berkata tanpa daya Kalau begitu Aku tidak akan bertanya tentang dirimu sendiri Dimana Sky Itar saat ini Bisakah kamu memberitahuku? Bebe tampak sedikit ragu-ragu Namun pada akhirnya dia menundukkan kepalanya Dan menulis beberapa kata Itu pulang Kembali ke rumah Hati Fang Yu tergerak Dimana rumah Sky Itar Apakah juga berada di pesawat yang sama? Bagaimana saya bisa melihat Sky Itar? Fang Yu bertanya lagi Sekarang Aku tidak bisa melihatmu Bebe menulis lima kata sebagai jawabannya Melihat kata-kata ini Fang Yu mengerutkan kening Tidak dapat melihat Sky Itar sekarang Apakah Sky Itar dalam masalah? Namun Bebe mengatakan sebelumnya Bahwa pemakan langit telah pulang Sekarang dia sudah di rumah Masalah apa yang akan dia hadapi? Pertanyaan terakhir Bisakah kamu naik ke pesawat atas? Fang Yu berdiri dan bertanya Wow, kali ini Bebe tidak menulis Tetapi mengangguk dengan berat Tampak bersemangat Nah, saat kita menjemput orang-orang itu di bumi Kita akan menuju ke muka berikutnya Kata Fang Yu Titik-titik-titik Setelah percakapan singkat dengan Bebe Fang Yu mulai mengangkut orang lagi Dia kembali ke bumi dan menjemput Su Leng Yun dan Zhao Zinan satu demi satu Selama periode tersebut Tidak terjadi kecelakaan Rasanya seperti menciptakan lonceng angin kecil Dan menyelesaikan penyeberangan pesawat dalam sekejap Tanpa kesulitan Tuan, saya menyarankan untuk tidak membawa lebih banyak orang untuk saat ini Jika tidak, hukum pesawat pasti akan diperhatikan Yang akan menyebabkan masalah yang tidak perlu Ketika Fang Yu ingin terus membesarkan orang Qi Ling ters berbicara Kali ini saya setuju dengan pernyataannya Saya benar-benar perlu memperlambat Jangan terlalu menganggap serius hukum pesawat Li Huoyu berkata Saya juga mengatakan sebelumnya bahwa Jika hukum pesawat dengan sengaja menargetkan Anda Itu akan menyebabkan masalah besar bagi Anda Benar Biarkan mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini dulu Lalu ajak orang lain dan biarkan mereka memperkenalkan mereka Fang Yu berkata dalam hatinya Su Leng Yun dan Zhao Xinan Yang baru saja tiba di Datian Chen Xing Terkejut Faktanya Mereka tidak bereaksi Karena kecepatan satel terlalu cepat Setelah melewati tanda cincin Mereka sampai di Datian Chen Xing Dan pemandangan di sekitarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di bumi Kecuali air lautnya yang hijau Aura antara langit dan bumi lebih kuat Saudara Yu Ini benar-benar bidang atas Su Leng Yun bertanya dengan wajah kosong menatap Fang Yu Ini adalah bidang atas Bernama Datian Chen Xing Bukankah ini berbeda dengan bidang atas yang Anda bayangkan Fang Yu tersenyum Saat pertama kali datang Saya berpikiran sama Perbedaannya tidak terlalu besar Namun Auranya cukup Efisiensi kultifasimu di sini sangat tinggi Dengan setengah usaha Yah Aku merasakannya Su Leng Yun berkata dengan gembira Adapun Zhao Xinan Dia sudah berteman dengan Bebe saat ini Sama seperti Skater Bebe sepertinya sangat dekat dengan Zhao Xinan Keduanya bertemu seperti sebelumnya Dan mulai berkomunikasi satu sama lain Karena kamu tidak menjemput orang Kamu harus Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit Dia juga ingin mencari Lin Batian Dao Tian Dan Biksu Bumi yang telah melonjak Dia belum melihat satu pun dari orang-orang ini Termasuk medan perang tingkat domain Yang disebutkan oleh Raja sebelumnya Saya khawatir itu hanya dapat dicapai Di bidang yang lebih tinggi Bagaimana caramu mencapai bidang atas Apakah kamu ingin langsung keluar dari bintang langit besar Terus ke atas Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya Aku menasihatimu untuk tidak melakukan hal bodoh yang sia-sia Dan terbang lurus ke atas seperti ini Gelombang www.lightnovelpedef.com Gelombang kamu tidak akan pernah mencapai tepi pesawat Jika kamu terbang seumur hidup Kata Li Huoyu Tentu saja Fang Yu juga memahami kebenaran ini Namun masalahnya saat ini Dia tidak punya cara lain Kecuali cara yang paling sederhana dan kasar ini Ngomong-ngomong Aku hampir melupakan alam tanpa akhir Setelah Fang Yu berpikir sejenak Dia tiba-tiba teringat bahwa Satu-satunya informasi yang dia hubungi Tentang alam yang lebih tinggi Berasal dari alam tanpa akhir Bidang bintang ini diasingkan dari alam atas Memikirkan hal ini Fang Yu datang ke kaki gunung Duhou Dan melihat dahan bunga disegel olehnya Dan Hua Yan juga mengikuti Fang Yu Cabang bunga yang tergeletak di tempat tidur Hampir pulih dari lukanya Tapi saat dia melihat Fang Yu dan Hua Yan Wajahnya langsung menjadi kesal dan marah Bab 2227 melakukan beberapa hal buruk Cahaya ganas muncul dari mata Hua Xi Dan dia tidak sabar untuk menelan Fang Yu dan Hua Yan Kenapa repot-repot Ladang tak berujung itu hancur berkeping-keping olehku Fang Yu berkata Apa yang masih kamu perjuangkan Ayahku akan membalaskan dendam kita Dia akan membalaskan dendam kita Hua Xi mengertakkan gigi dan berkata dengan kasar Ayahmu, oh, kamu sedang membicarakan Tentang iblis pertama dari 10 ribu cara Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan tersenyum Jika benar-benar habis, kamu mungkin orang pertama yang membunuhnya Apakah kamu balas dendam? Wajah Hua Xi berubah, wajahnya jelek, dan dia tidak dapat berbicara Hua Yan di belakang Fang Yu menghela nafas ringan Matanya dipenuhi kesedihan Saya mendengar Anda mengatakan bahwa alam tak berujung diasingkan dari alam atas Lalu saya ingin bertanya, apakah Anda tahu cara menuju ke alam atas? Fang Yu menoleh untuk melihat Hua Yan dan bertanya Pada saat itu, kami menerima uji coba bintang roda kematian Akhirnya, pengasingan dikuasai Dan seluruh bidang bintang jatuh ke bidang yang lebih rendah dalam sekejap Selama proses tersebut, kami tidak tahu Hua Yan menjawab dengan suara rendah Mengingat situasi saat itu, masih ada sedikit ketakutan dan sedikit ketakutan di matanya Dead wheel star Ada juga dead wheel star di pesawat atas Fang Yu bertanya dengan bingung Ya, jawab Hua Yan Apakah ada bintang roda kematian di setiap pesawat Atau bintang roda kematian mengabaikan penghalang pesawat Mata Fang Yu berbinar, berpikir dalam hatinya Ketika dia dikirim ke dead wheel star Dia hanya melihat sangkar yang tak berujung Jumlahnya mungkin melebihi 1 juta, 10 juta, atau bahkan miliaran Di dalam pesawat, akankah begitu banyak makhluk yang terperangkap dalam roda kematian Kamu benar sekali Faktanya, dead wheel star, dot ada di mana-mana Li Huoyu berkata, bintang roda kematian memiliki keberadaan khusus dan diizinkan oleh hukum masing-masing bidang Oleh karena itu, ada di setiap bidang Dan bintang roda kematian yang ada di setiap bidang sebenarnya adalah satu Saling menembus satu sama lain Petik 2 Dengan kata lain, yang terpenjara di bintang roda kematian Adalah makhluk dari berbagai alam Bukan hanya alam ini Fang Yu menyipitkan mata Ya, jawab Li Huoyu Mengapa alam bawah belum pernah mendengar tentang keberadaan dead wheel star Fang Yu bertanya Karena, alam bawah adalah tempat sepi Tuan Suara tangisan terdengar Tanah terbengkalai Fang Yu mengerutkan kening Kamu masih ingin naik ke pesawat atas Hahaha Biarku beritahu Fang Yu Kamu mungkin sangat kuat di pesawat ini Tapi ketika kamu sampai di pesawat atas Kamu bukan apa-apa Ada banyak pembangkit tenaga listrik top sejati yang tak terhitung jumlahnya di alam atas Pembangkit tenaga listrik ini pasti akan menghancurkan suku manusiamu Ah, sebelum Huazi selesai berbicara Dia disela oleh teriakan Saat saya datang ke pesawat ini Saya pikir ada banyak orang kuat di sini Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa melawan Fang Yu tersenyum Iblis di alam atas semakin kuat Mereka ingin membunuhmu? Kamu tidak boleh menyembunyikannya Huazi mengertakkan gigi dan meraung Hebat Ternyata ada setan di alam atas yang ingin membunuhku Supaya kalau aku naik ke alam atas Ada hiburan Dan tidak terlalu membosankan Fang Yu tersenyum Geluk, bunga, dahan Dan gigi peraknya harus diremukkan Amarah memenuhi hatinya Membuat matanya bersinar karena darah Aku pergi dulu Kamu jaga dia baik-baik Fang Yu berkata pada Hua Yan Ya, Hua Yan mengangguk dengan lembut Titik-titik-titik Dari mulut Hua Yan Fang Yu mendapat informasi yang sangat penting Artinya Bintang Deat Will ada di semua bidang Dan mereka saling menembus Oleh karena itu Fang Yu memikirkan cara untuk pergi ke tingkat atas Yaitu pergi ke Deat Will dan berbicara dengan Hakim Namun pertanyaannya adalah Bagaimana saya bisa sampai ke Deat Will? Hakim pernah memberi Fang Yu sepotong batu giok hitam Mengatakan bahwa dia akan menggunakan batu giok hitam itu untuk menghubunginya setelah menemukan pecahan itu Namun, Fang Yu tidak dapat menemukan batu giok hitam itu sekarang Dia pernah meletakkannya di ruang penyimpanan Tapi sekarang dia tidak dapat menemukannya Saya mencarinya beberapa kali tetapi tidak dapat menemukannya Fang Yu tidak tahu kapan batu giok hitam ini hilang Karena terlalu banyak pertempuran di Deatian Chen Atau batu giok hitam itu menghilang tadi Bagaimanapun, Fang Yu yang baru saja mendapatkan batu giok hitam telah bersama Chen Kianan Apakah Chen Kianan pernah pindah? Sulit dikatakan Setidaknya, Fang Yu tidak memperhatikan apapun Tidak peduli apa, batu giok hitam ini telah hilang Fang Yu hanya dapat menemukan Bebei Sayang, bisakah kamu mengirimku ke Deat Will Star? Fang Yu bertanya Bebei menggelengkan kepalanya Jadi, sepertinya tidak ada cara lain selain menimbulkan kerusakan Fang Yu mengerutkan kening Temukan cara untuk menjadi tahanan tingkat 8 lagi Dan kemudian dipaksa untuk dikirim ke roda kematian Li Huoyu, adakah cara agar saya bisa dengan cepat menjadi tahanan tingkat 8? Sebenarnya sangat sederhana Pikirkan saja cara untuk melakukan sesuatu yang buruk Jawab Li Huoyu Melakukan hal buruk Aku tidak pandai dalam hal ini Aku selalu menjadi orang baik Fang Yu mengangkat alisnya Tidak bisa dikatakan itu hal yang buruk Itu sesuatu yang melanggar hukum pesawat Kata Li Huoyu Apa yang perlu dilakukan? Fang Yu bertanya Cara termudah untuk dinilai sebagai tahanan yang saya tahu adalah Dengan menghancurkan dan menghancurkan semua bidang bintang yang bisa Anda lihat Li Huoyu berkata Atau, kamu terus mengungkit orang Suatu saat bawalah beberapa orang lagi Tetapi dengan melakukan itu kamu mungkin menyakiti orang lain Tidak satu pun dari kedua metode ini yang berhasil Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata Mari kita lakukan yang lebih sederhana Untuk menarik kekuatan bintang secara terbuka Li Huoyu berkata Tidak peduli bagaimana kamu menarik kekuatan bintang Selama kamu ditemukan oleh hukum pesawat Kamu akan segera dicap Kirim ke Deat Will Star Oh, metode ini kedengarannya bagus Mata Fang Yu bersinar terang Tapi itu pasti kejam Sekali kamu menariknya Kamu harus menarik seluruh kekuatan bintang sampai habis Pertarungan kecil tidak bisa menarik perhatian hukum pesawat Li Huoyu berkata lagi Oke, jadi putuskan Fang Yu mengangguk Tuan, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Suara air mata dingin tiba-tiba teringat Apakah kamu punya solusi lain? Fang Yu bertanya Tidak Jawab air mata dingin Kalau begitu itu hanya bisa dilakukan Aku akan bersiap sekarang Kata Fang Yu Titik-titik-titik Keesokan harinya Fang Yu mulai bermain di halaman belakang pavilion harta karun Kali ini dia pergi ke dunia luar Dia ingin membuat kereta Atau pesawat luar angkasa Seperti pesawat luar angkasa yang dipelajari di bumi Lagi pula Terbang sendirian di langit berbintang Yang tak berujung terasa terlalu monoton Keesokan paginya Pesawat ruang angkasa itu dilemparkan Seluruh pesawat ruang angkasa terbuat dari meteorit yang paling keras Pada dasarnya mampu menahan tekanan di langit berbintang Kemudian Fang Yu berdiri di puncak gunung belakang Bermeditasi di tempat Menutup matanya Bas Semburan cahaya biru muda dengan cepat terpancar dari tubuhnya Menyebar ke seluruh perbatasan selatan Wilayah selatan Dan bahkan seluruh bintang langit besar Ini adalah tanda yang ditinggalkan dengan menggunakan kekuatan sumber datian chen xing Dan cakupannya adalah seluruh datian chen xing Begitu tanda kuat ini terpicu Bahkan jika holy lord datang lagi Tanda itu harus dihancurkan berkeping-keping Selain itu Fang Yu tidak membawa orang lain dalam perjalanan ini Hanya Beibei Selama ada Beibei Datian chen xing atau yu huamen akan dapat kembali secepatnya Ketika semuanya sudah siap Fang Yu membawa Beibei dan berdiri di depan tebing di belakang Di sampingnya ada pesawat luar angkasa biasa Sebentar lagi dia akan mengandalkan pesawat luar angkasa ini Untuk melaju melintasi langit berbintang yang tak berujung Bagi Fang Yu Ini adalah pertama kalinya Genius mengingat alamat situs ini dalam satu detik Pembaruan tercepat Tanpa iklan Tuan Kamu harus ingat untuk kembali Xiao Feng Chaim berkata di sampingnya Saat aku menemukan jalan ke tingkat atas Aku akan kembali dulu Fang Yu berkata Saya tidak akan langsung ke pesawat atas Jangan khawatir Bagus Jawab Xiao Feng berpadu Di belakang Xiao Feng Ling Su Leng Yun Zhao Xinan dan lainnya juga merasa malu Di langit berbintang tak berujung yang tidak diketahui Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi Kakak Yu Kamu harus berhati-hati Kata Su Leng Yun Tidak masalah Jawab Fang Yu Lalu memandang Hua Ixu Dan berkata Meskipun saya tidak berada di Sekte Yuhua Anda untuk sementara mengambil alih sebagai kepala Sekte Yuhua Dan bertanggung jawab atas semua urusan dalam Sekte Yuhua Petik 2 titik 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 Saudara Fang Kekuatanku tidak cukup Wajah Hua Ixu sedikit berubah dan menjawab Kekuatan bukanlah masalah Menurutku Di antara banyak orang Hanya kamu yang cocok melakukan ini Fang Yu berkata Ada pun mereka yang memiliki basis kultifasi lebih tinggi dari Anda Jika mereka berani melanggar perintah Anda Anda dapat memberitahu saya dan saya akan membersihkannya Setelah mengatakan ini Fang Yu mengamati Su Jialu Dan di penghujung hari Hong Lian dan yang lainnya melihatnya Yah Kamu tidak membutuhkan ungkapan ini Aku tidak pergi kemana-mana Mungkin aku akan kembali dalam beberapa jam Fang Yu tersenyum Aku pergi Setelah mengatakan ini Fang Yu melangkah ke pesawat luar angkasa Bentuk pesawat luar angkasa ini Sebenarnya dibuat sesuai dengan tampilan kereta Tetapi tidak seperti kereta Kali ini Fang Yu menggunakan Akuamarin sebagai kaca Dan memberkati hukum ruang angkasa Dan hukum angin di dalamnya Yang pada dasarnya dapat memenuhi permintaan Di alangkah cepat Wow Bebe juga sangat bersemangat Dengan perjalanan yang tidak diketahui ini Terus-menerus mengibaskan ekornya Di bahu Fang Yu Dan juga melambai kepada orang-orang di luar Boom Detik berikutnya Pikir Fang Yu Sumber kekuatan pesawat luar angkasa itu adalah Fang Yu Oleh karena itu Kecepatan lepas landas ini sangat dilebih-lebihkan Boom Dengan suara keras Pesawat luar angkasa itu langsung menuju ke awan Dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang Di gunung belakang Semua orang melihat ke pesawat luar angkasa Yang langsung menghilang dari pandangan Dengan ekspresi terkejut Layak menjadi kepala Kami bahkan belum menemukan cara untuk bertahan hidup lebih baik di Datian Chen Dia telah melakukan perjalanan keluar bidang bintang Sujialu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi Titik-titik-titik Desir Pesawat ruang angkasa itu naik dengan cepat dan dengan cepat bergegas keluar dari bidang bintang Datian Chen Xing Sebelum langsung menuju ke medan bintang yang jauh itu Dia memutuskan untuk melihat lokasi asli dari medan tak berujung itu Berharap menemukan pintu masuk ke Penghalang yang menjebak iblis pertama dari 10 ribu cara Desir Karena energi Fang Yu yang menyebalkan Seluruh pesawat ruang angkasa bersinar dengan cahaya kemasan yang kuat dan berlari cepat di langit berbintang yang gelap Kecepatannya sangat berlebihan, meninggalkan cahaya kemasan, seperti meteor Bai Bei, jika kamu punya cara untuk mengizinkan kami melakukan perjalanan melalui langit berbintang ini Kita dapat menghemat banyak waktu, kemanapun kita pergi Fang Yu memandang Bai Bei dan berkata Bai Bei menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya Sebab, hanya di tempat yang pernah ia kunjungi Ia dapat menggunakan tanda dering itu untuk berpindah secara instan Jelas sekali, langit berbintang ini juga sangat aneh bagi Bai Bei Tidak bisa melakukan itu Baiklah, luangkan waktumu Jawab Fang Yu Wow, segera, pesawat luar angkasa itu tiba di area di mana alam tak berujung awalnya berada Sekalipun alam tak berujung telah meledak Namun di area ini, Anda masih dapat merasakan gravitasi yang sangat kuat Fang Yu membuka mata jalan Mencari pintu masuk penghalang Setelah beberapa saat, Eye of the Avenue menguncinya di posisi paling jauh Posisi ini melepaskan semburan kekuatan luar angkasa yang kuat Itu adalah pintu masuk ke penghalang Hati Fang Yu bergetar dan segera mendesak pesawat luar angkasa untuk berlari menuju posisi itu Desir Setelah beberapa saat, dia sampai di pintu masuk penghalang Itu adalah pusaran hitam pekat yang memancarkan semburan gravitasi Pintu masuk penghalang ini awalnya terhubung ke alam tanpa akhir Sekarang alam tanpa akhir telah hilang dan masih ada Untuk mengetahui situasi iblis pertama 10 ribu dao, aku hanya bisa masuk lagi Bagaimanapun, aku bisa keluar dengan santai, tidak ada salahnya Memikirkan hal ini, Fang Yu menyingkirkan pesawat luar angkasa Lalu, dia membawa bebe dan terbang menuju pintu masuk penghalang Wow, dua detik kemudian, satu orang dan satu anjing menghilang ke langit berbintang Desir-desir, ada lagi perasaan terjatuh yang berkepanjangan Jika iblis tua ini melihatku, apakah dia akan memuntahkan darah karena marah? Fang Yu berpikir sambil terjatuh Memikirkan penampilan marawan dao simo yang tidak kompeten, dia merasa sedikit lucu Ledakan Setelah terjatuh beberapa saat, Fang Yu akhirnya terjatuh ke bawah dengan suara terdam Tanah dihancurkan olehnya Saat ini, Fang Yu segera menoleh untuk melihat posisi patung payudara yang awalnya diubah oleh iblis pertama dari 10 ribu cara Iblis tua sudah lama tidak bertemu, kata Fang Yu Namun sebelum dia selesai berbicara, matanya berubah Karena patung itu telah hilang Di posisi itu, hanya tersisa bekas cekung Fang Yu segera melihat sekeliling Tidak ada yang menemukan iblis pertama dari 10 ribu dao Dia juga tidak merasakan nafas apapun Benar-benar habis Wajah Fang Yu terkejut Dalam penglihatan Dada Wai, dia dapat dengan jelas melihat bahwa pesona lengkap yang asli kini telah membuat lubang Kesenjangan itu masih besar Ini benar-benar habis Fang Yu mengerutkan kening, matanya berkedip dengan cahaya dingin 10 ribu dao iblis pertama ada Setelah lolos dari pesona ini, hal-hal yang sangat mengerikan akan terjadi Bagi banyak makhluk, dan bahkan banyak wilayah bintang, ini adalah bencana Jangan khawatir, saat dia kabur dari sini, dia langsung dipindahkan oleh hukum pesawat Li Huoyu berkata, hukum pesawat tidak akan memberinya kesempatan untuk main-main Lalu kemana akan diteleportasi, Fang Yu bertanya Tentu saja itu adalah pesawat yang memungkinkannya ada, kata Li Huoyu Itu pasti jaraknya sangat jauh, kata Fang Yu Itu belum tentu, kata Li Huoyu Jaraknya, belum tentu terlalu jauh, mungkin di tingkat atas Mata Fang Yu sangat menakjubkan ketika mendengar kata-kata ini Bagaimana dia bisa lolos dari penghalang ini Fang Yu menatap celah di penghalang Kekuatan macam apa yang merobek celah ini Sudah kubilang sebelumnya bahwa pesona ini tidak bisa menjebak 10.000 dao iblis pertama seumur hidup Ia akan bisa lepas darinya suatu hari nanti, kata Li Huoyu Aku ingat air mata dingin mengatakan bahwa orang itu sudah kehabisan minyak dan cahaya, kata Fang Yu dengan sungguh-sungguh Ya, pesonanya hancur, dan ini bisa lebih dikonfirmasi Nada suara Li Huoyu menjadi serius, dan dia menjawab, pokoknya, kamu harus cepat Mungkinkah aku benar-benar tidak sempat bertemu orang itu? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, kemungkinannya sangat kecil, kata Li Huoyu Boom! Fang Yu sedang berbicara dengan Li Huoyu, tetapi tanah di bawah kakinya tiba-tiba meledak Bab 2229 Boom! Tanah meledak Dengan bantuan ledakan dampak ini, Fang Yu melompat ke udara Pada saat yang sama, dia melihat ke bawah, matanya penuh inspirasi Pada saat ini, seluruh tanah di dasar jurang berubah menjadi pecahan, terciprat kemana-mana Awan udara hitam terpancar dari tanah dan mengembun di udara Tepat di depan Fang Yu, wajah besar memadat Wajah ini persis seperti wajah Wandao Simo Pupilnya bersinar dengan cahaya ungu, dan mulut besarnya terbuka Menatap Fang Yu, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya Aku keluar, aku keluar Fang Yu, aku akan menunggumu di atas sana Menunggumu muncul Nada suara Wandao Simo penuh dengan kebencian yang mengerikan dan niat membunuh Aku akan menyusun kembali dagingnya Dan kemudian setelah satu putaran perang Aku akan mencabik-cabikmu Mengjebak jiwamu dalam dewa reinkarnasi Dan membiarkanmu menanggung siksaan kekekalan Boom! Di antara kata-kata dari 10 ribu dao iblis awal Seluruh penghalang dengan cepat runtuh Fang Yu menyipitkan mata sedikit Matanya bersinar dengan cahaya dingin Wandao Si Demon menatap Fang Yu Wajahnya perlahan menghilang di udara Saat energi hitam menghilang Wajah Wandao Si Mo menjadi semakin terdistorsi Membuat hatinya dingin Suis Pada akhirnya Wajah Wandao Si Mo menghilang sama sekali Dan seluruh pesonanya runtuh sepenuhnya Memanggil Fang Yu dengan cepat melarikan diri dari celah penghalang dan kembali ke langit berbintang Itu benar-benar lolos Fang Yu tampak sedikit serius Wandao Si Mo, salah satu nenek moyang iblis Telah ada sejak awal mula Jika ia memulihkan kekuatan penuhnya Itu akan sangat menakutkan Anda dapat yakin bahwa kekuatan iblis pertama dari sepuluh ribu cara tidak dapat dikembalikan ke masa kejayaannya Suara Li Huoyu terdengar Senang rasanya bisa memulihkan enam atau tujuh cendu Ia telah lama terperangkap dalam penghalang Konsumsinya oleh penghalang tidak dapat diubah Tentu saja, bagaimanapun juga, itu adalah iblis pertama dari sepuluh ribu cara Bahkan dengan kekuatan enam puluh hingga tujuh puluh persen Itu sangat menakutkan Fang Yu mengerutkan kening, melihat pesona di depannya Lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas Di bidang penglihatannya, yang masih terlihat adalah langit berbintang yang tak berujung Tunggu aku di atas, ada berapa pesawat di bumi Fang Yu menyipitkan mata Setelah berpikir sejenak, Fang Yu memanggil pesawat luar angkasa dan menaikinya lagi Desir, setelah itu, dia berlari ke depan Titik-titik-titik, di langit berbintang yang sunyi Kecuali galaksi kecil di kejauhan, tidak ada makhluk atau benda abnormal yang terlihat Menafigasi di galaksi ini membuat orang merasa kesepian tanpa alasan Perjalanan ini sengaja menuju The At Will Star yang sungguh Tidak berdaya, Fang Yu harus menemukan jalan menuju pesawat berikutnya Bintang The At Will adalah tempat termudah untuk mendapatkan informasi yang relevan Sangat disayangkan bahwa potongan batu giok hitam yang diberikan hakim kepada Fang Yu di masa lalu entah bagaimana hilang Jika tidak, tidak perlu berputar-putar dan mengambil risiko ditandai sebagai tahanan lagi Tentu saja, dengan pengalaman sebelumnya, Fang Yu masih sangat yakin bisa lolos dari The At Will Star Swiss, pesawat luar angkasa itu melaju ke depan semakin cepat Fang Yu segera mendekati bintang lainnya Dibandingkan dengan bintang langit besar, bintang-bintang ini kecil dan menyedihkan Dan jelas tidak ada makhluk yang hidup di dalamnya Kekuatan bintang, cahaya keemasan di mata Fang Yu berkedip, dan tanda pedang salib emas muncul Bas, tanda pedang salib emas berubah Pada saat ini, dalam pandangan Fang Yu, bintang-bintang kecil ini berubah menjadi bola api Banyak nafas yang terbakar di dalam dan di permukaannya, namun warnanya berbeda Ada yang berwarna merah tua, ada yang biru langit, dan ada pula yang oranya Saya harus mengatakan bahwa bintang-bintang ini tampak lebih mempesona di mata dada Oai Kekuatan sihir memang banyak sekali, bisakah aku menyerapnya langsung dengan spirit devoring art? Memikirkan hal ini, Fang Yu mengangkat telapak tangannya Ledakan, pusaran merah tua mengembun di depan telapak tangan Fang Yu Pusaran lampu merah meluas dengan cepat hingga menjadi sangat berlebihan Dan pada saat ini, energi sihir yang terkandung dalam bintang di depan Fang Yu mulai dihisap oleh spirit devoring art Gravitasi bintang-bintang itu sendiri sangatlah kuat Namun, daya isap seni melahap roh Fang Yu bahkan lebih kuat Desir-desir, setelah beberapa saat, energi sihir yang terkandung dalam bintang tidak dapat didukung Dan sejumlah besar diserap Kekuatan bintang diubah menjadi kekuatan budidaya dalam jumlah besar melalui pergerakan meridian Yang langsung dituangkan ke dalam tubuh Fang Yu Perasaan ini mirip dengan penyerapan basis kultivasi Hanya saja kekuatan dan kemurnian kekuatan bintang lebih tinggi Ini lebih baik daripada langsung menyerap basis perbaikan Kekuatan bintang ini adalah hal yang bagus Mata Fang Yu berkilat karena terkejut Tentu saja, kekuatan bintang adalah kekuatan utama yang menghasilkan sebuah bintang Ia sangat murni Li Huoyu berkata, peningkatan yang diperoleh dengan menyerap kekuatan bintang setara dengan budidaya seorang biksu biasa Luar biasa, begitu banyak biksu yang akan mengalihkan perhatian mereka ke bintang-bintang, kan? Langit yang penuh bintang ini Fang Yu menghela nafas, memandangi bintang-bintang kecil di depan, sungguh tidak ada habisnya Apakah menurutmu semua orang dapat dengan mudah meninggalkan domain bintang seperti kamu dan menyerap kekuatan bintang-bintang ini? Li Huoyu berkata dengan muram Keberadaan sepertimu, bukankah kamu mengatakan itu satu-satunya, setidaknya satu dari miliaran? Petik 2 Dan mereka yang mampu melakukan ini sepertimu, dan punya nyali untuk melakukannya Entah mereka dipenjara di roda kematian dan tidak pernah melarikan diri, atau mereka langsung ditekan oleh hukum pesawat Inilah arti dari hukum pesawat, jika tidak maka akan kacau Benar, saya juga melakukan ini untuk memasuki deat Will Star Bagaimana orang normal bisa mati seperti ini? Fang Yu mengangguk, setuju Tetapi pada saat yang sama, dia meningkatkan laju penyerapan Dia ingin menyerap sebanyak mungkin kekuatan bintang sebelum hukum pesawat mengambil tindakan untuk menghentikannya Lihat saja efek apa yang akan terjadi pada benih lapisan kedua menara semesta setelah menyerap basis budidaya dalam jumlah besar Petik 2 Bas Seni dengan 2 Tangan Oleh Karena itu, dia hanya menggunakan tangan kirinya untuk mempertahankan seni pemakan roh di depannya Dan tangan kanannya menghadap bintang-bintang di arah lain, memadatkan seni pemakan roh Dengan cara ini, menyerap 2 bintang pada saat yang sama dapat digambarkan sebagai setengah upaya dan sangat efisien Dalam proses ini, rana budidaya Fang Yu meningkat pesat 35 ribu lantai, 36 ribu lantai, 37 ribu lantai Terobosan dari, basis budidaya mulai meningkat dalam satuan ribuan Fang Yu mungkin satu-satunya orang yang dapat mengalami perasaan ini sepanjang zaman, ledakan Ketika Fang Yu menerobos 40 ribu lapisan periode pemurnian Qi, nafas agung meledak di tubuhnya Setelah itu, ranahnya terus meningkat 41 ribu cerita, 42 ribu cerita, 43 ribu cerita Dalam hiruk-pikuk penyerapan, dalam penglihatan daoai, energi sihir yang terkandung dalam 2 bintang terlihat berkurang dengan mata telanjang Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, pembaruan tercepat Tanpa iklan, waktu berlalu dengan cepat Ketika ranah mencapai level 48.600, kedua bintang itu akhirnya tidak bisa menahan klaim gila Fang Yu Dan kekuatan bintang-bintang itu habis Pada saat ini, Fang Yu penuh dengan cahaya kemasan, dan semburan energi sejati memancar di permukaan tubuhnya Kekuatan kultivasi dalam tubuh sudah menunjukkan keadaan meluap Bisa dibayangkan selama penyerapan periode waktu ini, betapa besarnya jumlah budidaya yang diperolehnya Ini terlalu keren Mata Fang Yu bersinar, tidak ingin membuang waktu sedetik pun, dan dia bergegas menuju bintang terdekat lainnya Swiss, kecepatannya sangat cepat, seperti aliran cahaya di langit berbintang yang gelap Segera, dia muncul di hadapan bintang lagi Jangan muncul begitu cepat, biarkan aku menyerap 10 atau 8 bintang, kata Fang Yu dalam hati Pada saat yang sama, kedua telapak tangan terangkat, dan teknik melahap roh digunakan lagi Om, ketika spirit devoring jui yang kental muncul, telinga Fang Yu tiba-tiba berdengung Dia kaget dan menatap ke langit Saat ini, otaknya bingung sejenak Bas, seberkas cahaya ungu guntur dari sumber yang tidak diketahui menebas dan langsung mengenai tubuh Song Fang Yu Kaka, cahaya kemasan terang muncul di permukaan tubuh Fang Yu, dan pakaian peri terungkap sepenuhnya Oleh karena itu, pada saat petir jatuh, Fang Yu tidak merasakan sensasi lain kecuali sedikit kesemutan dan mati rasa di kulitnya Sial, reaksinya terlalu cepat Fang Yu mendonga ke udara, merasa sedikit kesal Dan saat guntur menghilang, cahaya lain jatuh di langit Ledakan, Fang Yu segera mengangkat telapak tangan kanannya dan meledakan energi sihir yang meluap Boom, ada ledakan di langit, namun energi magis ini tidak menghentikan cahaya untuk melewatinya Retakan, cahaya ini jatuh tepat di belakang leher Fang Yu, tapi dia tidak merasakan apa-apa Desir, segera, kekuatan isap yang sangat kuat muncul di bawah kaki Fang Yu Fang Yu langsung tersedot ke saluran luar angkasa Tapi saat ini, wajah Fang Yu tidak terkejut atau kaget, hanya bersemangat Tampaknya hukum pesawat sekarang akan mengirimnya langsung ke roda kematian Inilah yang dimaksud Fang Yu Swiss, berjalan melalui saluran luar angkasa, paksaan di sekitarnya sangat kuat Makhluk biasa kemungkinan besar akan terjepit oleh tekanan ini Dan ketika mereka mencapai roda kematian, mereka akan menjadi genangan lumpur berdaging Tapi tekanan ini tepat untuk Fang Yu Ini setara dengan menikmati pijatan seluruh tubuh Benar, Bebe Fang Yu segera menundukkan kepalanya dan memeriksa situasi Bebe Wang Bebe bersembunyi di balik pakaian peri Fang Yu dan menggonggong sebagai tanggapan Itu bagus Fang Yu menghela nafas lega Menuju roda kematian kali ini, Bebe adalah prioritas utama Jika tidak ada Bebe, Fang Yu tidak bisa meninggalkan datian Chen Xing tanpa kematian Holy Lord Namun dengan Bebe, seorang penjelajah langit yang melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa sesuka hati Dia tidak takut dipermalukan Fang Yu akan dapat kembali dalam waktu singkat ketika sesuatu terjadi pada datian Chen Xing Bahkan di dalam bintang Deat Will, Fang Yu yakin Bebe memiliki kemampuan ini Swiss, jalur luar angkasa sangat panjang dan butuh waktu lama untuk berpindah Ledakan Pada waktu tertentu, Fang Yu tiba-tiba merasakan tekanan yang berat Awalnya, dia melakukan satel secara paralel Pada saat ini, itu jelas jatuh, dan ada perasaan jatuh secara tiba-tiba Desir-desir, semakin aku terjatuh, semakin aku bisa merasakan nafas sedingin es Ini semakin dingin Bas, ketika hawa dingin mencapai titik ekstrimnya, pemandangan itu tiba-tiba dibanjiri dengan warna hitam pekat Penglihatan Fang Yu pulih, dan dia dapat melihat situasi saat ini Berbeda dari sebelumnya, dia masih di dalam sangkar Tapi daerah sekitarnya bukanlah udara, melainkan air yang sangat dingin dan berwarna abu-abu kehitaman Tubuh, anggota badan, dan leher Fang Yu semuanya diikat oleh lapisan rantai hitam pekat dengan ukiran rune Dia melihat keluar kandang sebanyak mungkin Terlihat ada sangkar serupa di kejauhan Penglihatannya bergerak sedikit ke atas dan ke bawah, dan sangkar lainnya dapat terlihat Dibandingkan terakhir kali, lingkungan kali ini jelas lebih buruk Fang Yu dikurung di penjara air yang sangat dingin Jarak antar kandang sangat jauh, tidak sedekat sebelumnya Sepertinya, level tahananku meningkat lagi kali ini Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya Tapi nilai tidak menjadi masalah Selama kamu bisa mencapai bintang roda mati Fang Yu menggerakkan anggota tubuhnya sedikit dan mencoba memutar lehernya lagi Pada saat ini, dia pada dasarnya bisa merasakan kekuatan rantai ini Bas, tapi rantai itu merasakan gerakan Fang Yu, dan tanda yang tercetak di permukaan juga bersinar samar Kaka, saat ini, rantainya mulai mengencang Terakhir kali dia dikirim ke Dead Will Star, Fang Yu sudah tahu bahwa karena hukum khusus, rantai di dalam sangkar ini akan terbentuk tanpa batas dan meningkatkan kekuatannya tanpa batas Untuk keluar dari sini, kamu harus gesit dan bergegas keluar sekali Jika tidak, sangat mungkin untuk dikunci di sini selamanya Setelah merasakan kekuatan rantai itu, mata Fang Yu bersinar Lengan dan kakinya mulai mengerahkan kekuatan pada saat yang bersamaan Ledakan Kali ini, Fang Yu tidak melakukan pencabutan apapun Dia langsung menggunakan 10% kekuatannya Ledakan Pada saat ini, rantai yang mengikat tubuh Fang Yu putus Cahaya rune di permukaannya berkedip-kedip Tetapi tidak ada waktu untuk meningkatkan kekuatan Dan rantainya telah putus Boom, seluruh kandang bergetar Fang Yu menendang kakinya dan bergegas ke depan Di saat yang sama, dia mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya ke dalam sangkar di depannya Ledakan Keras Di dalam air dingin, semburan kekuatan ini menyebabkan air di sekitar Fang Yu terguncang hingga terbuka Memperlihatkan area berlubang yang sangat besar Wow, saat ini, Fang Yu sudah melarikan diri dari kandang Hah, bagaimana dengan penjara air? Masih sangat mudah Fang Yu melihat kembali ke lokasi sangkar yang rusak dan tersenyum Selanjutnya, saatnya mencari hakim Fang Yu berbalik dan bergegas maju menuju kejauhan Saat melewati sangkar yang paling dekat dengannya Ia melihat di dalam sangkar tersebut Sepasang pupil berwarna abu-abu dengan bekas luka di wajahnya Orang ini memiliki anggota tubuh yang lengkap dan terlihat seperti manusia Tapi belum tentu Pada saat ini, orang ini juga menatap Fang Yu dengan cermat dan wajah menakutkan itu penuh dengan keterkejutan Jelas, dia melihat seluruh proses keluarnya Fang Yu Namun, Fang Yu tidak berniat berkomunikasi dengannya Jadi dia lewat Dan masih banyak lagi Namun saat ini, orang tersebut berbicara Fang Yu mengerutkan kening, tidak mau memperhatikan, dan terus bergerak maju Kamu selamatkan aku, aku bersedia membalasmu dengan nyawaku Teriak orang itu Lupakan saja, aku juga mengeluarkan seseorang dari roda kematian terakhir kali Tapi aku terpana oleh orang itu Fang Yu berkata dengan ringan Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama Kamu pasti ras manusia kan Aku juga ras manusia Aku berbeda dari orang yang kamu katakan Dan aku tidak akan pernah membalas rasa terima kasihku Orang itu meraung Terima kasih telah menonton!